Berburu takjil selalu jadi kegiatan yang ditunggu-tunggu pemirsa di setiap bulan Ramadan. Misalnya saja di Bulu Kumba, Sulawesi Selatan. Jalang Kote jadi menu favorit warga. Kita lihat salah satu lokasi berburu takjil di Taman Kota Bulu Kumba ramai didatangi pembeli. Menu yang paling banyak dicari yakni Jalang Kote. Makanan khas yang wajib ada di meja makan saat berbuka puasa bagi warga Bulu Kumba. Jalang Kote berisi bihun, wortel, dan juga ubi jalar. Makanan ini biasa disajikan bersama saus yang khusus. Selain Jalang Kote ada pula menu takjil lain yang diminati seperti salad dan juga es buah. Dan juga tidak ketinggalan pemirsa pisang hijau. Nah harga yang ditawarkan untuk menu takjil ini pun sangat terjangkau. Puraing Leri harga seribu hingga lima ribu rupiah saja. Jalang Kota Bulu Jalang Kota Bulu